Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman Nokia Otomatik Channel jadi pagi ini kita akan bahas masalah di bario yang tipe lama teman-teman jadi bario karbu permasalahannya itu adalah seter tangannya itu bunyi titik-titik ya jadi bukan bukan tak 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 tapi titik-titik video saat ditekan tombol ada beberapa permasalahan sih sebenarnya temen-temen ya kalau yang kayak gini ya pertama itu bisa tombol starter yang kurang bersih atau karatan ya teman-teman itu juga bisa berpengaruh lalu sweet rem yang karatan juga berpengaruh ya di agak kurang connect begitu ya teman-teman jadi itu juga bisa menyebabkan starter tangan tidak bisa tapi kalau di sini eh permasalahan yang menurut saya ya awalnya perkiraan saya aki ya tapi saya tes ternyata bukan aki ya jadi di bagian tutup akinya itu udah saya koper koper ya koper depannya itu udah saya buka sekarang saya perhatikan juga teman-teman biar lebih meyakinkan ya jadi sini eh permasalahan menurut teman-teman saya ada di bagian dinamo starter ya dinamo starter tapi saya cek eh saya kasih tahu teman-teman tahapan-tahapan pemeriksaannya ya untuk teman-teman pemula tentunya karena kalau teman-teman senior sih sudah ini sudah di luar kepala ya teman-teman di pertama itu pemeriksaan di bagian tombol ya Bagaimana cara mengetahui bahwa tombol itu masih bagus atau tidak yang pertama kedua itu adalah sweet rem Bagaimana cara mengetahui sweet rem itu masih bagus atau tidak ya dan ketiga itu cara cara mengetahui aki ya atau ya aki masih bagus atau tidak ya jadi cara mengukur aki di sana jadi lumayan mungkin videonya agak panjang ya teman-teman Oke kita langsung saja teman-teman biar tidak terlalu panjang ya Oke teman-teman tadi ini untuk filter udara sudah kita buka ya kelihatan waduh karabunya kotor terlalu sekali ya dan dinamonya disini jadi cara caranya teman-teman tentu disini baut eh sok ya bortsock men di bawah itu kita buka dan kita pakai pengganjal di bagian bawah standar ya bawah standar 2 agar bodinya semakin naik gitu ya teman-teman jadi dia semakin nungging ya oke sini kita buka pakai kunci T8 ini agak sulit ya teman-teman ada memang kunci saya bikin khusus untuk membuka ini baik teman-teman jadi yang saya masuk adalah ini ya ini bekas kunci T8 yang saya potong sebenarnya kalau kita walaupun hanya kita potong terus nanti kita pakai kunci ring 10 aku jaring 12 ya itu bisa teman-teman aku jaring 10 ya itu bisa tapi ini emang saya sambung menggunakan bekas kunci besok ya yang kecil begini sudah agak longgar jadi bisa kita pakai tangan ya penonton seperti ini enak 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 Oke teman-teman Tidak narik ya Sekarang kita tarik dinamo yang udah cacat ya kita longgarkan ini bautnya ini udah kita buka bautnya ya Saya tarik ya ini sudah terlepas teman-teman ya dia tinggal yang satu ini ini juga udah pakai dia pakai mur di belakang ya pakai mur ini pakai mur 6 ya 6 Meli nggak apa-apa kita pakai obeng aja buka ini Tuh teman-teman gampang Oke teman-teman sekarang ini sebenarnya bisa kita tes ya kita pakai aki jadi untuk positif aki di sini ya teman-teman untuk positif aki di sini dan negatifnya di bodinya ini ya kalau biasanya yang bisa itu akan langsung berputar ya atau yang masih bagus begitu teman-teman baik teman-teman sekarang kita tes ya ini kita tes dinamonya menggunakan aki secara langsung ya teman-teman jadi ini saya gunakan kabel eh ada dua jenis ada dua kabel ya jadi satu ke negatif dan satu ke positif ya teman-teman jadi kita tes seperti ini ini udah sorry teman-teman kaget jadi ini kita sambung satu ke negatif ya ke bodi dinamo ini dan satu ke positif ya teman-teman jadi yang ini positifnya ya tes ini enggak ada pergerakan ya Coba kita lihat sekali lagi tuh seperti arusnya keras ya teman-teman cuman dinamonya nggak bisa berputar teman-teman jadi yang bunyi cetik-cetik itu hanya bunyi di otomatis starter jadi yang untuk dinamonya enggak ada respon ya sama sekali dah itu putus atau cool staternya sudah habis ya teman-teman Oke sekarang kita buka aja ya biar lebih jelas baik disini teman-teman kita gunakan eh mata getok ya mata getok mata obeng getok yang tajam temen-temennya seperti ini saya fokuskan ya lebih jelas ya ini teman-teman ya yang tajam ya 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 ada yang tumpul tapi ini yang tajam karena baut yang digunakan sini baut kecil ya kita ketuk dulu sedikit teman-teman Oke kita putar Oh lumayan keras teman-teman ini agak sulit ya teman-teman saya ketuk sedikit baik teman-teman jadi ini sudah saya getok ya menggunakan teman-teman obeng getok ini biar longgar teman-teman jadi ini sekarang bautnya sudah longgar ya setelah terbuka teman-teman ya terlihat isinya teman-teman misalnya disini kalau kita lihat kondisi prostaternya masih ya teman-teman masih lumayan enggak enggak habislah begitu ya tapi kok bisa dia enggak ada responnya teman-teman sekarang kita cek lanjut lagi setelah saya cek lagi teman-teman ya saya tes lagi menggunakan aki dan saya periksa ini enggak ada yang putus ya untuk full brushnya atau dinamostaternya enggak ada yang maaf untuk full starternya enggak ada yang putus jadi kita ganti aja teman-teman ya kita ganti aja di nanti kita lihat apakah setelah kita ganti akan bisa atau tidak ya tapi kalau menurut saya ini memang minta ganti Oke kita buka dulu ya teman-teman jadi kita pakai obeng getok mata obeng getok maksudnya teman-teman seperti ini ya ini bisa dia gampang sekali ternyata bautnya putus teman-teman kalau saya lihat teman-teman permasalahannya ada di sini ya di baut yang putus ini jadi ini teman-teman kenapa ya kenapa bautnya berputus bisa menyebabkan tidak seter tangan tidak bisa ini karena teman-teman bisa perhatikan di sini ya saya hidupkan flashnya teman-teman biar lebih jelas ya ini kelihatannya bautnya ini kelihatan karatan ya di pinggirnya ini juga sama jadi koneksinya ya atau ketersambungannya itu itu kurang ke bodi dinamo satar ini teman-teman ya seperti ini seperti yang saya bilang tadi itu kita harus ganti tapi karena pas kita mau buka bautnya bautnya putus ini bukan sebenarnya bukan masalah baut putus ya tapi dia terlalu sedikit yang terkoneksi ke bodi dan karatan ya kadang karatan teman-teman jadi yang untuk yang model seperti ini teman-teman jadi enggak kita harus ganti ini ya enggak perlu harus ganti dinamo satar jadi nanti untuk full satarnya ini kita sambung ya jadi kita ambilkan dari baut yang satu ini teman-teman jadi harus satu ke bodi dan satu yang ke aki ya teman-teman atau satu ke apa ke listrik positif ya begitu teman-teman dan yang satu ke negatif jadi kita ambilkan dari sini ya saya buka dulu baik teman-teman jadi ini penampakan saya pakai flash ya lebih jelas ya ini penampakan cool starter jadi ini enggak jadi kita lakukan pegang penggantian ya teman-teman karena seperti yang saya bilang tadi itu di baut yang satu ini karatan teman-teman dan patah ya sebenarnya tadi enggak patah dia waktu saya buka cuman karena memang sudah karatan sekali jadi di saat saya buka bautnya patah teman-teman cuman di baut ini sudah karatan parah otomatis koneksinya atau ketersambungannya persambungannya lah ya antara kabel atau ya kabel full starter yang satu ini dengan bodi dinamo starter ini kurang lah begitu temen-temen ya jadi tidak seter tangannya enggak bisa jadi ini ini udah saya sambung teman-teman ini kelihatan tuh kabel ini kabel biasa teman-teman kabel bodi biasa tapi yang bagus lah ya ini bekas kabel bodi motor ini sudah saya pakai isolasi bakar seperti ini teman-teman oke jadi kita sebenarnya sih di sebelah sini tapi karena udah patah jadi kita pindahkan ke sebelah sini teman-teman dan untuk pengalaman sih walaupun sebelah kita pakai baut seperti ini ini enggak ada masalah ya teman-teman belum ada masalah ya paling tidak lewat lah nggak sampai ganti dulu mungkin belum punya uang atau apa begitu teman-teman ya Oke sekarang kita langsung pasang saja dan kita tes ya teman-teman ini udah saya solder ini saya solder teman-teman ya berlebih kuat solder Oke untuk pemasangan ini gampang sekali teman-teman gampang sekali tinggal kita dorong pakai tangan ya seperti ini ya tepatkan lubangnya sebentar ya sudah udah masuk seperti ini teman-teman teman-teman kita jepit ya kita jepit menggunakan penjepit seperti ini penjepit aki atau apalah begitu teman-teman ya tuh dan sebelahnya juga sama sama juga teman-teman kita dorong ini kita balik sebelah sini kita bantu pakai tangan aja ini sudah masuk ya dan kita jepit jadi kita disini pakai dua penjepit teman-teman teman-teman jadi ini Pak cara paling gampang ya jadi seperti ini tuh di kiri-kanannya kita jepit dan kita masukkan angker tuh ya angkernya ya tapi langkah disini bro udah tanpa ribet-ribet teman-teman artinya tanpa harus dipegangin lah di tahan pakai tangan kancing atau apa begitu ini paling cara ini paling praktis lalu kita pasang ya teman-teman oke kita pasang bautnya oke teman-teman jadi baut-bautnya udah saya kencangkan ya ada tiga baut yang menggunakan obeng seperti ini teman-teman saya pasang di kunci segitiga atau kunci Y dia bilang teman-teman ya gitu mata obeng ketok yang tajam ini sebelum kita pasang di motor ini bisa kita tes teman-teman ya kita bisa tes menggunakan aki bahwa ini mas ini berfungsi atau tidak ya teman-teman oke ini kabel kita pakai tes ya baik jadi aki sudah saya siapkan teman-teman yang ini ya cuman hanya khusus untuk ngetes-ngetes saja makanya saya tulis KPPT ini ini nama bengkel saya ya teman-teman bengkel kepepet jadi KPPT ini adalah singkatan dari kepepet ya ini teman-teman bodi ini kita koneksikan ke masa ya atau negatif yang di aki negatif ya lalu positifnya ini saya sambungkan kabel seperti ini teman-teman lalu kita tes ya apakah dinamo ini berputar atau tidak ya teman-teman saya Zoom biar lebih jelas Oke ya teman-teman lihat-lihat tuh ini tandanya dinamonya sudah aman ya teman-teman tinggal kita tes di motor apakah sudah berfungsi atau tidak ya kalau begitu saya pasang dulu teman-teman ya dengan hemat waktu saya pasang dulu di motornya oke teman-teman jadi ini untuk dinamo starter ya udah kita pasang ya teman-teman di tinggal kita tes bagaimana apakah bisa atau tidak ya ini tanpa kita lakukan penggantian full starter ya teman-teman karena tadi perkiraan saya itu kurang connect ya kurang connect di cool starternya jadi kita sambung dan kita pindahkan ke baut yang sebelahnya ya kita tes teman-teman Oke sekarang kita tes hidupan kunci kontak on ya di kontak on lalu kita tekan rem ya sekarang kita tes ya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri tanpa kita lakukan penggantian cukup menyambung kabel tadi itu untuk memindahkan posisinya ya kita tes sekali lagi oke teman-teman sudah aman sehat sempurna aman sentosa ya jadi permasalahan-permasalahan yang biasa dialami oleh motor itu seperti ini teman-teman kadang tidak rusak ya tapi tapi ada kabel yang bermasalah oke teman-teman di sebagian belum subscribe tekan tombol subscribenya jangan lupa like komen dan share dan bagi yang mau belajar hal-hal lain bisa lihat di playlist video kami ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati